Selamat sore adik-adik sekalian, salam buji guru-guru. Mari kita ketemu kembali di pertemuan kita ke-12 dan ini adalah merupakan sambungan dari pertemuan kita minggu lalu di mata kuliah Creativity and Innovation. Baik adik-adik kita sambung saja bahwasannya inovasi itu apakah sama dengan perencanaan strategi? Ada kalanya sama, ada kalanya beda? Nah, hati-hati. Nah, kalau dikatakan sama, maka inovasi tersebut harus menyangkut kepada fungsi jangka panjang. Namun jika dikatakan tidak sama, maka inovasi itu menyangkut kepada short planning atau perencanaan jangka pendek. Di mana perencanaan jangka pendek untuk inovasi adalah perubahan-perubahan ke arah bentuk yang lebih baru dari kreativitas yang sudah ada, tapi kita gunakan untuk jangka waktu yang pendek. Bisa satu tahun atau kurang dari satu tahun. Tapi bagaimana apabila dia menjadi perencanaan strategi, yaitu perencanaan jangka panjang, apabila strategi inovasi tersebut mencakup tiga hal. Yang pertama, adanya pemikiran baru secara terus menerus. Jadi, inovasi yang dilakukan itu tidak semata-mata hanya puas pada satu tahap atau dua tahap, tapi terus-menerus dilakukan secara kontinus. Misalnya saja kita mendengarkan beberapa ide-ide dari karyawan, ide dari beberapa kawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harus berkenaan dengan market centric. Jadi, terpusat kepada kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat dalam jenis customer. Entah itu melalui kualitasnya, atau kuantitas jumlah yang diinginkan, dan lain sebagainya. Kemudian, IKST, Discovery Driven. Sebagai barang atau jasa yang perlu dilakukan inovasi, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan. Kalau istilah kerennya, mengatakan adalah Discovery Driven. Kita lakukan perubahan-perubahan, kita ubah yang mana yang kurang baik, kita akan buang, dan kemudian kita cari dan kita ciptakan yang lebih baik. Agar kedepannya produk yang kita ciptakan bisa lebih inovatif, bisa lebih kompetitif, dan bisa di-acceptable, bisa diterima oleh customer kita. Nah, untuk itu kita perlu business model. Business model ini sebagai paradigma yang tujuannya untuk mempermudah bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan cara memprediksi apa, bagaimana ke depannya tentang business yang diinginkan. Contoh kita ambil contoh adalah misalnya kita ingin mengambil sebuah business cafe. Nah, business cafe ini memiliki segmentasi yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita memilih apakah segmentasi anak remaja atau segmentasi orang tua dan anak. Tentunya anak remaja tidak mungkin kita berikan produk yang sama pada cafe tersebut dengan orang tua dan anak. Kalau anak remaja biasanya suka dengan kongkoy-kongkoy, jadi sering nongkrong. Biasanya mereka itu tidak makan makanan berat tapi hanya diberikan snack dan soft drink. Tapi beda loh, dia namanya segmentasi orang tua dan anak. Mereka lebih mementingkan kepada makanan berat atau minuman-minuman yang memang lebih formal, konvensional seperti teh, susu, kopi, dan segala macam. Berbeda dengan anak remaja. Biasanya mereka lebih senang dengan soft drink, yogurt, dan segala macam. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, untuk itu, maka di sini Bapak menyediakan semacam kuadran. Sudah Bapak pikirkan kuadran. Kuadran ini bisa dilihat analisisnya dari sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Untuk sumbu vertikal, itu menggambarkan bagaimana perusahaan atau individu mampu menghasilkan produk dengan produk yang sangat berproduktivitas tinggi, makin ke atas, sementara semakin ke kanan dengan garis horizontal ini, semakin tinggi kualitas ID-nya. Contoh, kita ambil contoh ya. Misalnya yang A. A ini adalah satu jenis produk yang produksinya itu terus-menerus tinggi. Ada terus produksinya. Meskipun harga bahan mentah atau raw materialsnya itu tinggi, namun produksi produk ini terus tumbuh. Namun dari segi kualitas ID-nya, bagaimana inovasinya, kreativitasnya itu sangat rendah. Misalnya adalah produksi tahu dan timpi. Tahu dan timpi ini adalah makanan nikmat, makanan lezat yang digemari oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya sendiri. Namun, kita lihat di sini dari guru sampai sekarang, sejak saya kecil sampai sekarang, produk timpi dan tahu yang dihasilkan oleh para penjual, itu dari itu-itu saja tidak ada perubahan. Nah, ini demikian. Namun, ini sangat kontras jika kita ambil contoh pada produk di C. Ini mementingkan atau memburukkan produktivitas yang tinggi, tapi kualitas ID-nya juga harus semakin beragam. Contohnya tadi adalah Microsoft Office. Baik, adik-adik, saya kira demikian. Pertemuan kita 12, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan kita ke-13, yang akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Itu bagaimana inovasi di kalangan kampus. Demikian dulu, tetap semangat. Terima kasih atas atensinya, dan salam bubidu.